Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel teknisi phone Pada kesempatan ini kita akan mencoba Menginstall PC all in one Asus Tipenya disini tidak dituliskan Disini tidak ada tipenya Ini adalah PC all in one punya push case mask Dimana mengalami push screen dan error pada programnya Sehingga harus lakukan install ulang Untuk pertama ketika kita akan install ulang PC all in one ini dilengkapi dengan Bios Asus utility az mode Dimana format bootable nya menggunakan GPT Dan kita akan coba install menggunakan USB bootable ini yang sudah saya buat sebelumnya Untuk yang mau tau bagaimana cara buat bootable Untuk Asus atau Bios Asus utility az mode Bisa di cek pada video di atas ya Nah dan kita akan coba Kita koneksikan terlebih dahulu keyboard Mouse dan charger nya ya Oke kita ponekan terlebih dahulu charger nya Disini charger nya dia sama dengan chargeran Toshiba Karena disini tidak dilengkapi dengan charger Maka kita gunakan charger Toshiba ini Kemudian kita ponekan juga Kemudian kita ponekan juga Dibuat ya Kita ponekan di belakang Lalu kita coba Lalu kita coba Koneksikan atau tancarkan USB bootable kita Disini ya Atau disini Kemudian kita coba Nyalakan PC all in one nya Yang lagi kita dibawah ya disini Dibawah di belakang Ini tombol nya kita tekan Nah di keyboard kita coba tekan tombol F2 Ini ga boleh Nah Ini tampilan Asus utility az mode Pada bagian board priority ini Kita pindahkan yang WP Sandisk ini Ke atas ya Untuk memindahkannya kita gunakan mouse Kita koneksikan dulu mouse ya Setelah mouse terkoneksi Jadi kita pindahkan yang Sandisk ini ke atas Kemudian kita coba masuk ke F7 terlebih dahulu ya F7 Untuk melihat secure bot nya kita Matikan pada menu security ini Disini Nah Ternyata disini sudah disable Secure bot control nya Secure bot control nya Karena kalau misalkan dia Enable Ada kalanya USB bot kita akan ditolak ya Kita Secure bot nya kita Kontrol nya kita disable kan dulu Kemudian kita Masuk ke Exit Set, change and exit Kita pilih Kita pilih Enter Dan Isiakan Install ya Dan ada keterangan Kita langsung Kita langsung Kita langsung Masuk ke bagian New to install Kita pilih English English Kemudian kita ganti saja di Time and currency Format nya menggunakan Indonesia Tekan huruf I dan N Maka dia langsung masuk ke Indonesia Kemudian kita next Pilih next Pilih next Pilih next Pilih next Kemudian tekan Install now Isi akan masuk ke menu Setup di starting Pilih next Pilih next Pilih next I accept the licensitor I accept the licensitor Bekan spasi Taka pilih next Kemudian pilih next Dan pilih next Taka pilih next Disi spool Pilih next Memilih k behukum Nah maka kita delete semua partisi yang range ini dengan cara ALT GUBDE, kemudian OK kemudian lakukan hal yang sama untuk partisi-partisi yang lainnya, kita hapus semua karena ini kita diposongkan ya setelah semua terhapus, kita buat lagi partisi untuk sistem dan data ya, dengan cara menekan ALT Uruk E, nah disini untuk sistemnya karena ini 1000 Giga atau 1 Tb, untuk sistemnya kita kasih 300 300 Giga ya, geser ke pilihan apply, kemudian enter, enter lagi maka disini akan terdapat beberapa partisi ya, seperti ini ada primary, msr, server, system recovery nah itu semua adalah partisi untuk sistem ya, dimana kita akan memilih untuk menginstalnya pada partisi sistem ini pada partisi yang paling besar ya, disitu terdapat partisi 4 tapi sebelumnya kita partisi dulu yang unallocated space-nya dengan cara ALT kemudian size-nya kita sudah dapat sekian ya, secara otomatis kemudian kita apply yang ini kita maksudkan untuk partisi data ya nah setelah partisi tadi sudah terbuat kita boleh format terlebih dahulu ya dengan cara tekan ALT Uruk E kita format aja terlebih dahulu biar lebih nyaman yang ini juga kita format yang buat sistemnya, semua kita format ya kita format kita format terlebih dahulu ini gak bisa di format ini kita format kita format mereka ketiga kita format kemudian untuk install windows-nya kita pilih dari partisi sistem ini jadi 4 dari atas ini satu, dua, tiga, empat ini adalah partisi untuk sistem ya dan kita akan pilih yang paling besar untuk menginstal windows-nya yaitu di partisi 4 kita enter untuk pilih next dan proses instalasi akan berjalan kurang lebih 45 menitan ya disini sudah berjalan dan tinggal kita ikuti saja langkah-langkah selanjutnya oke disini akan saya skip terlebih dahulu untuk apa namanya untuk proses instalasinya buat kalian yang penasaran bagaimana cara install dari awal sampai selesai bisa dilihat pada video-video lainnya tentang cara install lang laptop atau PC yang sudah saya buat sebelumnya oke disini kita akan skip dulu nanti kita akan kembali setelah proses instalasi selesai dan kita akan coba melengkapi atau mengupdate driver-nya ya oke kita tunggu kurang lebih 40 menit dan akan kembali setelah windows terpasang ya tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dan buat yang sudah subscribe terima kasih karena sudah mengikuti channel ini oke ini PC all-in-one kita sudah selesai di install ya dan kita tinggal melengkapi driver-nya oke melengkapi aplikasi maksudnya dan menginstall driver-nya ya disini saya akan mencetokan untuk mengupgrade atau mengupdate driver-nya saja ya kita akan contohkan satu saja dan selanjutnya silahkan bisa dilakukan seperti halnya pada video ini kita beli dulu di PC klik kanan kemudian begini oke oke lebih dahulu kita koneksikan ya koneksi internet-nya nah disini kebetulan Wifi-nya sudah dapat dan kita tinggal koneksikan saja disini saya menggunakan koneksi home ya oke next ketika muncul seperti ini kita masuk ke ok disini kita pilih yang remain later saja nah tadi setelah kita klik kanan di PC ini kemudian manage akan muncul tampilan seperti ini ya lalu kita pilih pada device manager kita cek dari rumah nasada yang belum update ya seperti ini nih disini banyak sekali ya harus di update dan yang paling penting disini ya pada bagian display adapter nah kalau untuk display adapter ini kita nanti terakhir saja kita terlebih dahulu yang kita prioritas ini dulu ya atau kita dahulukan yang ini dulu nih caranya adalah dengan klik kanan kemudian update driver kemudian kemudian pada bagian search automatically for update driver software klik kita disini akan mencari driver secara online ya disini base system defense ini yang kita update ya kita tunggu dulu semua nah nah disini ada download link dan tadi ada keterangan downloading kemudian installing dan sukses ya kita close yang base system ini sudah hilang kemudian kita update lagi yang lainnya kemudian langsung instaling driver terakhirnya adalah Windows sukses boleh update driver nah kita tunggu berupa saat maka yang ini akan hilang ya oke tinggal satu ya untuk mengupload driver lainnya bisa dilakukan dengan cara seperti tadi pada masing-masing yang memiliki tanda seru seperti ini dan terakhir nanti kita akan update driver pada display adapternya oke nah jadi seperti itu ya untuk cara mengupdate drivernya menggunakan jaringan YP kita tinggal buka device managernya dan kita cari bagian-bagian yang drivernya belum update seperti ini microsoft basic display adapter ini belum update ya jadi kita perlu untuk mengupdate nya caranya ya seperti tadi yaitu dengan cara klik kanan kemudian update driver pilih yang search automatically for update ya jadi nanti setelah kita play semua maka driver tersebut akan update secara otomatis ya oke itu tadi bagaimana cara menginstall ulang visio all in one dan bagaimana cara mengupdate drivernya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati